Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja-Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pangeran Agung Yaroslav I atau Yaroslav Vladimirovich dari Kepangeranan Agung Kivan Rus Video ini adalah video ke-20 dari seri video Perang Rusia-Ukraina Raja ke-9 dari Kepangeranan Agung Kivan Rus adalah Yaroslav I atau Yaroslav Vladimirovich Putra dari Vladimir I atau Vladimir Sviatoslavik Yaroslav I diperkirakan lahir antara tahun 978 Masei Meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1054 Masei Yaroslav I menjadi Pangeran Rostov pada tahun 978 sampai 1010 Masei Kemudian menjadi Pangeran Novgorod pada tahun 1010 sampai 1019 Masei dan merebut Tata Kiev lewat Perang Saudara Yaroslav I menjadi Pangeran Agung Kivan Rus dua periode yaitu Periode pertama musim kugur 1016 sampai musim panas 1018 Masei Periode kedua 27 Juli 1019 Masei sampai 20 Februari 1054 Masei Yaroslav I memerintah kepangeranan Kivan Rus selama 35 sampai 36 tahun Nama-nama Yaroslav I dari Kiev adalah Pertama Yaroslav I Kedua Yaroslav Vladimir Rovich Ketiga Yaroslav The Wise atau Yaroslav Yang Bijak atau Pangeran Yang Bijak Keempat Yaroslav Mudri Kelima Jos Nama Baptis Yaroslav Dalam bahasa Slavia Timur Lama Gyorgyu atau Jurigi setelah Santo Jos Yaroslav I atau Yaroslav The Wise adalah putra dari Vladimir Pertama atau Vladimir Spiotoslavik atau Vladimir The Great Vladimir Spiotoslav I adalah putra dari Spiotoslav Igo Ravich dari hubungan gelap dengan seorang pelayan istana yang bernama Malusa 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 sendiri adalah tokoh yang misterius yang jarang catatan sejarah yang menceritakannya Pangeran Spiotoslav Igo Ravich adalah putra dari Igor Rory Kovic dengan permaisurinya yang bernama Olga dari Kiev Pangeran Igo Rory Kovic adalah putra dari Pangeran Rory dan permaisurinya Evanda dari Normandia Jadi Yaroslav I Vladimir Rovich adalah pipit atau keturunan keempat dari Pangeran Rory Lambang pribadi atau simbol pribadi dari Pangeran Yaroslav I adalah sebagai berikut Tahun-tahun awal kehidupan Yaroslav sebagian besar tidak diketahui Dia adalah salah satu dari banyak putra Vladimir Agung Mungkin yang kedua dari Roknedah dari Polots Meskipun usia sebenarnya sebagaimana dinyatakan dalam kronik atau tawarik utama Dan dikuatkan oleh pemeriksaan kerangkanya pada tahun 1930-an Akan menempatkan dia di antara anak-anak bungsu dari Vladimir Dikatakan bahwa dia adalah seorang anak yang dilahirkan di luar nikah setelah perceraan Vladimir dari Roknedah Dan pernikahan dengan anak Porpirogenita Atau bahkan dia adalah anak dari anak Porpirogenita sendiri Sejarawan Perancis Jean Pire Arignon berpendapat bahwa dia memang putra anak Karena ini akan menjelaskan campur tangannya dalam urusan Bizantium pada tahun 1043 Masein Selanjutnya kehamilan Yaroslav oleh Roknedah dari Polots Telah dipertanyakan sejak Nikole Kostomarov pada abad ke-19 Yaroslav menonjol dalam Saganos dengan nama Jarislep the Lame Kepincangannya yang legendaris mungkin akibat luka panah Dikuatkan oleh para ilmuwan yang memeriksa jenazahnya Di masa mudanya Yaroslav dikirim oleh ayahnya untuk memerintah Tanah Utara di sekitar Rostov Dia dipindahkan ke Veliki Novgorod Sebagaimana layaknya pewaris senior tahta pada tahun 1010 Masei Saat tinggal di sana dia mendirikan kota Yaroslav Yang secara harbiah artinya Yaroslav Di sungai Volga Hubungannya dengan ayahnya tampaknya tegang Dan semakin memburuk dengan berita bahwa Vladimir mewariskan Tata Givan pada putranya yang lebih muda Boris Pada tahun 1014 Masei Yaroslav menolak untuk membayar upeti ke Kiev Dan hanya kematian Vladimir pada Juli 1015 Masei yang mencegah perang Selama empat tahun berikutnya Yaroslav mengubarkan perang yang rumit dan berdarah untuk Kiev Melawan saudara tirinya Sepia Topok pertama dari Kiev Yang didukung oleh ayah mertuanya Adipati Boleslaw pertama Krobri Raja Polandia dari 1025 Masei Selama perjuangan ini Beberapa saudara lainnya Boris, Gleb, dan Spiato Slap Dipunuh secara brutal The Primary Chronicle The Primary Chronicle menuduh Spiato Plok merencanakan pembunuhan itu Kisah Eymundar Ather Hring sering ditapsirkan sebagai Menceritakan kisah pembunuhan Boris Oleh parangnya dalam pelayanan Yaroslav Namun nama korban diberikan disana sebagai Burizab Yang juga merupakan nama Bolislaus pertama Dalam sumber-sumber Skandinavia Dengan demikian Ada kemungkinan Bahwa Saga menceritakan Kisah perjuangan Yaroslav Melawan Sepia Topok Yang pasukannya Dikomandoi oleh Adipati Polandia Dan bukan Melawan Boris Yaroslav mengalahkan Sepia Topok Dalam pertempuran pertama mereka Pada tahun 1016 Dan Sepia Topok Melarikan diri ke Polandia Sepia Topok Kembali Pada tahun 1018 Masai Dengan pasukan Polandia Yang dilengkapi Oleh ayah mertuanya Merebut Kiep Dan mendorong Yaroslav Kembali ke Nobgorod Yaroslav menang Atas Sepia Topok Pada tahun 1019 Masai Dengan tegas Menetapkan Kekuasaannya Atas Kiep Salah satu Tindakan pertamanya Sebagai Pangeran Agung Adalah Menganugerahkan Nobgorodian Yang Setia Yang telah membantunya Dan mendapatkan tahta Kifan Banyak kebebasan Dan hak istimewa Dengan demikian Dengan demikian Fondasi Republik Nobgorod Diletakkan Untuk bagian mereka Nobgorodian Menghormati Yaroslav Lebih dari Yang mereka lakukan Kepangeran Kifan lainnya. Dan kediaman pangeran di kota mereka di sebelah pasar dan dimana VC sering bersidang dinamai pengadilan Yaroslav menurut namanya. Mungkin selama periode inilah Yaroslav mengumumkan kode hukum pertama di tanah Slavia Timur Ruskaya Prada. Mengesampingkan legitimasi klaim Yaroslav atas tahta Kiep dan tuduhan bersalahnya dalam pembunuhan saudara-saudaranya, Nestor, The Chronicle, dan kemudian sejarawan Ukraina sering menampilkannya sebagai model kebajikan, menyebutnya yang bijaksana. Sisi kepribadiannya yang kurang menarik terungkap dengan memenjarakan adik bungsunya Sudislap seumur hidup. Sebagai tanggapan saudara lain Mesti Slap dari Sernikob, yang wilayahnya yang jauh berbatasan dengan Kaukasus Utara dan Laut Hitam bergegas ke Kiep. Meskipun balap bantuan dipimpin oleh saudara ipar Yaroslav, Raja Anum Jakob dari Swedia, Mesti Slap menimbulkan kekalahan besar di Yaroslav pada tahun 1024. Yaroslav dan Mesti Slap kemudian membagi ruskip di antara mereka. Wilayah yang terbentang kebarat dari sungai Deniber dengan ibu kota Sernikob diserahkan ke Midislap sampai kematiannya pada tahun 1036 Masehi. Dalam kebijakan luar negerinya, Yaroslav mengandalkan aliansi Skandinavia dan berusaha melemahkan pengaruh Bizantium di Kiep. Pada tahun 1030 Masehi, ia menaklukkan kota-kota Serven dari Polandia diikuti dengan pembangunan Sutiesek untuk menjaga tanah yang baru diperoleh. Yaroslav mengakhiri aliansi dengan Raja Polandia Kasimir I Sang Pemuli yang disegel dengan pernikahan yang terakhir dengan saudara perempuan Yaroslav, Maria. Dalam serangan militer lain yang sukses pada tahun 1030, ia merebut Tartu, Estonia, dan menamainya Yuryev. Dinamai menurut Yuri Santo Pelindung Yaroslav dan memaksa Kadipaten Ugandi di sekitarnya untuk membayar upeti tahunan. Menurut Hamskringla, olap orang Swedia membuat aliansi dengan Yaroslav. Meskipun aliansi itu tidak disukai di Swedia untuk menaklukkan Norwegia. Menurut Saga Islandia, Raja Olop dari Swedia menikahkan putrinya dengan Yaroslav, bukan dengan Raja Norwegia. Hal itu menyebabkan protes di Swedia karena Swedia ingin membangun kembali kendali atas wilayah timur mereka yang hilang dan membawa upeti dari Ruskip seperti yang dimiliki ayahnya Erik de Victorios. Dia dengan gagah membela negara-negara timur dari penjajah memastikan kepentingan militer Swedia. Setelah tujuh tahun berperang melawan Norwegia, Swedia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengumpulkan upeti reguler dari Ruskip. Menurut Heim Kringla, Olop, Skot Konung tidak mendengarkan rakyatnya dan bersekutu erat dengan Yaroslav the Wise. Sebaliknya, menyatakan perang melawan Olop kedua dari Norwegia. Kemudian, Olop digulingkan dan dipaksa untuk memberikan kekuasaan kepada purteranya Anum Jakob. Kemudian, di masa pemerintahan Yaroslav, Ingvar Depar Travelel Jar Anum Jakob mengirim tentara Swedia ke Kivan Rus karena putra Olop ingin membantu sekutu ayahnya Yaroslav dalam perangnya melawan Pecenec dan Bizantium. Anum Jakob mencoba untuk membangun kembali kontrol Swedia atas rute perdagangan timur dan membukanya kembali. Sejarah Georgia melaporkan, seribu orang datang ke Georgia tetapi kekuatan aslinya mungkin jauh lebih besar sekitar 3.000 orang. Nasib Ingvar tidak diketahui tetapi ia kemungkinan ditangkap dalam pertempuran selama kampanye Bizantium atau terbunuh. Hanya satu kapal yang kembali ke Swedia menurut legenda. Yaroslav mengajukan tantangan langsung keduanya ke Konstantinopel pada tahun 1043 Masehi ketika armada Rusia yang dipimpin oleh salah satu putranya muncul di dekat Konstantinopel dan meminta uang. mengancam akan menyerang kota jika tidak diberi. Apapun alasannya orang-orang Yunani menolak untuk membayar dan lebih suka berperang. Armada Rus mengalahkan armada Bizantium tetapi hampir dihancurkan oleh Bade dan kembali ke Kiev dengan tangan kosong. Untuk mempertahankan negaranya dari Peceknek dan suku nomaden lainnya yang mengancamnya dari selatan. Ia membangun barisan penteng yang terdiri dari Yuriep Bouslav Kanib Korsum dan Pereyaslav untuk merayakan kemenangannya yang menentukan atas Peceknek pada tahun 1036 yang setelah itu tidak pernah menjadi ancaman bagi Kiev. Ia mensponsori pembangunan katedral Saint-Sophia pada tahun 1037 Masehi. Pada tahun 1037 Masehi Biara Saint-Jos dan Saint-Iren dibangun dinamai menurut Santo Pelindung Yaruslav dan istrinya. Beberapa yang disebutkan dan monumen terkenal lainnya dari masa pemerintahnya seperti Gerbang Emas Kiev dihancurkan selama infansi Mongol di Rusia tetapi kemudian dipulihkan. Yaruslav adalah pelindung budaya dan pembelajaran sastra yang terkenal. Pada tahun 1051 Masehi ia memiliki seorang biarawan Slavia Hilarion dari Kiev memproklamirkan diri sebagai uskup metropolitan Kiev dengan demikian menantang tradisi Bijantium yang menempatkan orang-orang Yunani pada tata Episkopal. Wacana Hilarion tentang Yaruslav dan ayahnya Vladimir sering disebut-sebut sebagai karya pertama Sastra Slavia Timur Lama. Empat kota di empat negara dinamai Yaruslav. Tiga di antaranya juga didirikan Yaruslavl sekarang Rusia Yaruslav di Polandia Yuryev sekarang bila serka Ukraina dan Yuryev lainnya menggantikan Tarbatu sekarang Tartu yang ditaklukkan antara 1030 dan 1061 di Estonia. Mengikuti kebiasaan Rusia dalam menamai objek militer seperti tank dan pesawat dengan nama tokoh sejarah. Helm yang dikenakan oleh banyak tentara Rusia selama Perang Crimea disebut Helm Yaruslav yang bijaksana. Itu adalah helm runcing pertama yang digunakan oleh tentara modern bahkan sebelum tentara Jerman memakai helm runcing. Pada tahun 2003 sebuah monumen untuk Yaruslav the Wise didirikan di Kiev Ukraina. Pencipta monumen adalah Boris Krilov dan Oles Sidorud. Pada tahun 2010 film Iron Lord adalah film yang berdasarkan kehidupan awal Yaruslav sebagai pangeran regional di perbatasan. Yaruslav memiliki dua orang istri yaitu pertama anak kedua Ingrid Olabdote atau Ingeget Olabdote atau Ingeget Olabdotir Pada tahun 2019 Masai Yaruslav menikai Ingeget Olabdote Putri Raja Swedia Olab Scott Konu dan memberikan Staraya Ladoga kepadanya sebagai hadiah pernikahan. Katedral Saint Sophia di Kiev memiliki lukisan dinding yang mewakili seluruh keluarga Yaruslav Iren sebutan Ingeget Dirus empat putri dan enam putra mereka. Dari pernikahan Yaruslav dan Ingrid Olabdote memiliki sepuluh anak yaitu Pertama Vladimir Yaroslavik atau Vladimir dari Novgorod paling diingat untuk membangun katedral Saint Sophia Novgorod mendahului ayahnya. Kedua Anastasia Yaroslavna menikah menikah Andru pertama dari Hungaria. Ketiga Isyaslav pertama atau Isyaslav Yaroslavik menjadi pangeran agung Kip tiga periode yaitu Periode pertama 20 Februari 1054 sampai 15 September 1068 Masehi Periode kedua 2 Mei 1069 Masehi sampai 22 Maret 1073 Masehi Periode ketiga 15 Juli 1077 sampai 3 Oktober 1078 Masehi Empat Ana Yaroslavna Menikah dengan Henry pertama dari Perancis dan menjadi adipati Perancis selama minoritas putra mereka Dia adalah putri paling dicintai Yaroslav the Wise 5 Sviatoslav kedua Yaroslavik menjadi pangeran agung Kip pada tanggal 22 Maret 1073 sampai 27 Desember 1076 Masehi 6 PC Volod pertama Andre Yaroslavik menjadi pangeran agung Kip dua periode yaitu Periode pertama 1 Januari 1077 sampai 15 Juli 1077 Masehi Periode kedua 3 Oktober 1078 sampai 13 April 1093 Masehi 7 Agatha Yaroslavna Istri Edward the Exile dari keluarga kerajaan Inggris Ibu dari Edgar the Telling dan Sain Margaret dari Skotlandia 8 Elizabeth Yaroslavna menikah dengan Harel Harderadi yang memperoleh kekuasaannya dengan eksploitasi militernya di Kekaisaran Bizantium 9 Piasislav Yaroslavik atau Piasislav dari kerajaan Semoleng 10 Igor Yaroslavik atau Igor dari Polhinia Dari pernikahan Yaroslav dengan Ana memiliki satu orang putra yang bernama Ilya Yaroslavik Yaroslav memiliki satu putra dari pernikahan pertama dan enam putra dari pernikahan kedua menyadari bahaya yang mungkin timbul dari perpecahan diantara saudara-saudara ia menesehati mereka untuk hidup damai satu sama lain yang tertua dari ini Vladimir dari Novgorod paling diingatkan yang membangun katedral Saint-Sophia Novgorod meninggal mendauli ayahnya tiga putra lainnya isya selap pertama sepiatus selap kedua dan PC Volod pertama memerintah di Kiev satu demi satu anak-anak bungsu Yaroslav adalah Igor Yaroslavik 1036 sampai 1060 masehi dari Polhinia dan Piaseslav Yaroslavik 1036 sampai 1057 1057 masehi dari kerajaan Semoleng hampir tidak ada informasi tentang Piaseslav Beberapa dokumen menunjukkan fakta bahwa dia memiliki seorang putra Boris Piaseslavik yang menantang Pesovolod pertama sekitar tahun 1077 sampai 1078 masehi Yaroslav Yaroslav pertama atau Yaroslav the wise meninggal di Kiev pada tanggal 20 Februari 1054 meninggal pada umur 76 tahun setelah kematiannya tubuh Yaroslav the wise dimakamkan di Sarkopagus Marmer Putih di dalam katedral Sainsopia pada tahun 1036 Sarkopagus dibuka dan ditemukan berisi sisa-sisa kerangka dua individu satu laki-laki dan satu perempuan kerangka laki-laki itu dianggap adalah Yaroslav identitas perempuan itu tidak pernah ditetapkan Sarkopagus dibuka kembali pada tahun 1939 dan sisa-sisanya dipindahkan untuk penelitian tidak didokumentasikan sebagai dikembalikan sampai tahun 1964 1964 pada tahun 2009 Sarkopagus dibuka dan secara mengejutkan ditemukan hanya berisi satu kerangka yaitu kerangka perempuan tampaknya dokumen yang merinci penguburan kembali jenazah tahun 1964 dipalsukan untuk menyembunyikan fakta bahwa jenazah Yaroslav telah hilang pertanyaan selanjutnya terhadap individu yang terlibat dalam penelitian dan penguburan kembali jenazah tampaknya menunjukkan gagasan bahwa jenazah Yaroslav sengaja disembunyikan sebelum pendudukan Jerman di Ukraina dan kemudian hilang sepenuhnya atau dicuri dan diangkut ke Amerika Serikat dimana banyak artifat keagamaan kuno ditempatkan untuk menghindari penganiayaan oleh komunis demikian video tentang pangeran agung Yaroslav pertama atau Yaroslav Vladimir dari kepangeranan agung Kivanrus semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengatuan bagi yang menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih